Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi Firman Tuhan yang menyapa kita Tertulis dalam 1 Korintus Fatsal yang ke-3 Ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17 Namun ada baiknya, kita bersatu dulu di dalam doa Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah yang kau hadirkan Hari lepas hari dalam kehidupan kami Kami terlalu percaya, engkau selalu merendah Engkau selalu merangkai, engkau selalu berjalan terhindar Di dalam hari-hari kehidupan kami Dan Tuhan tidak mau membiarkan kami tergeletak Bahkan terhempas, menjalani hari-hari hidup kami Semangat itu tangan Tuhan selalu tentu kami Dalam kasihmu Tuhan Yesus Kami mau dengar dengan tangan firmanmu Maka berfirman oleh Tuhan Sebab kami siap untuk menerima Amin Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Seperti yang saya sebutkan tadi Firman Tuhan yang menyapa kita Tertulis dalam 1 Korintus Fatsal yang ke-3 Ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17 Begini firman Tuhan Dasar dan bangunan Sesuai dengan kasih karunia awal yang dianugerahkan kepadaku Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakep telah meletakkan dasar Dan orang lain membangun terus diatasnya Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan Bagaimana ia harus membangun diatasnya Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain Daripada dasar yang telah diletakkan Yaitu Yesus Kristus Entahkah orang membangun diatas dasar ini dengan emas Perak, batu permata Kayu, rumput kering atau jerami Sekali kelak Pekerjaan masing-masing orang akan nampak Karena hari Tuhan akan menyatakannya Sebab ia akan nampak dengan api Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji Oleh api itu Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tanpa uji Ia akan mendapat upah Jika pekerjaan yang terbakar Ia akan menderita kerugian Tetapi ia sendiri akan diselamatkan Tetapi seperti dari dalam api Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah baik Allah Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu Jika ada orang yang membinasakan baik Allah Maka Allah akan membinasakan jiwa Sebab baik Allah adalah kudus Dan baik Allah itu Ialah kamu Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang diberkati di dalam Kasih Tuhan Yesus Kristus Shalom Hari ini Saya secara pribadi begitu Suka cita sekali Dan luar biasa sekali Kenapa? Karena setelah menunggu penantian Lebih sebulan lebih Menanti dengan situasi Terpapar COVID-19 Korban Korban apa ya? Korban virus corona Dan setelah Swap yang keempat kali Akhirnya Kasih tau gak ya? Ya akhirnya Hasil swap saya Hari ini negatif Puji Tuhan Sungguh luar biasa sekali Dan Anugerah Tuhan Begitu sempurna Di dalam Kehidupan Dan teramat percaya Ketika itu pun Tuhan izinkan Singgah Atau Menghampiri Tubuh ini Aku teramat percaya Saya teramat percaya Bahwa Ada rencana Tuhan Yang terindah Di dalam Kehidupan kita Minimal apa? Minimal meyakinkan orang Minimal meyakinkan Dunia sekitar Bahwa memang COVID-19 ini Jahat sekali Sebab memang Ternyata Masih banyak juga Orang yang tidak percaya Bahkan Hampir 40% Katanya Rakyat Indonesia Tidak percaya Ada COVID-19 Dan mulai bermain-main Dengan situasi itu Bahkan mungkin Kita melihat Ada YouTube Yang mengatakan Bahwa Corona itu Virus itu Tidak separah Seperti apa yang Diceritakan Nah Kadang berpikir Apa Dengan Sedikit manusiawi Berpikir Aduh Mungkin karena Belum kamu Yang kena gitu Tapi sekali lagi Puji Tuhan Dan terima kasih Buat dua-dua Yang mungkin itu Luar biasa Terlebih-terlebih Orang-orang Yang Tuhan Tempatkan Tengah-tengah Kehidupan Pendeta Mauvel ini Sedara-sedara Yang diberkati Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pernahkah Anda Mengidolakan Seseorang Pernahkah Anda Punya Apa namanya Ya mungkin Figur Atau sosok Atau Apapun itu Baik artis Baik Pendeta Barangkali ya Mungkin pernah Ya Salahkah Ingindolakan Salah gak ya Ya Firman Tuhan ini Berada di dalam Situasi Latar belakang Pengidolaan Latar belakang Sampai kepada Pengputusan Pelayan-pelayan Tuhan Disebut Di dalam Ayat yang Keenam Dan ayat yang Ketujuh itu Bagaimana Golongan Atau pengikut Apolos Paulus Keopas Mulai Berdebat Mulai saling Mempertantangkan Tentang Paulus Apolos Keopas Dan Ajaran-ajaran Yang terjadi Pada saat itu Sehingga Sampai kepada Situasi Pengputusan Sampai situasi Kepada Pengidolaan Yang membagi Butang Di tengah-tengah Perjalanan Injil Di kota Korintus Kota yang Megang Pelabuhan Yang luar biasa Dermaga Yang luar biasa Yang terbesar Ketika itu Situasi itu Menjadi Sebuah Pergumpulan Di tengah-tengah Jumat Korintus Sampai mereka Terjebak Di dalam Situasi itu Keputusan Pengidolaan Pelayan-pelayan Tuhan Dan memang Sering itu Menjadi Bahagian Dari Semua Yang menjatuhkan Bahkan Yang membuat Pelayan Tuhan itu Tidak berada Di dalam Makhna-makhirannya Seutuhnya Sebab terjadi Pengidolaan Terjadi Pemutusan Di tengah-tengah Kehidupan Perjalanan Firman Tuhan Ya Pelayarnya Merasa bangga Merasa suka cita Karena dia Didoakan Karena dia Diputuskan Jemaatnya Justru menjadi Pribadi Yang Apa Apa kata Pendetanya Apa kata Pengincilnya Akhirnya Lupa Apa kata Tuhan Memang Bahagia Sekali Barangkali Untuk Sebagian Orang Diidolakan Dikultuskan Tapi Sekali lagi Yang patut Dikultuskan Itu Yang patut Didolakan Itu Adalah Tuhan Ya Bukan Pendeta Novel Saya Tidak Ada Yang Mengindolakan Tidak Ada Yang Mengkutuskan Saya Saudara Saudara Yang berkati Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Paulus Datang Mau Mencerahkan Iman Jemaat Pada Saat Ini Paulus Datang Mau Mengatakan Bagaimana Keberadaan Dari Pekabar Pekabar Injil Pelayan Pelayan Tuhan Paulus Mengatakan Aku Menanam Apolos Menyiram Tetapi Allah Yang Memberi Pertumbuhan Artinya Apa Paulus Memenegaskan Bahwa Tuhan Yang Memberi Pertumbuhan Ini Silahkan Pekabar Pekabar Injil Menyampaikan Kebenaran Firman Tuhan Menyampaikan Apa Pemberitaan Pemberitaan Firman Tuhan Silahkan Saja Dan Jangan Membuat Jemaat Itu Menjadi Terpecah Membuat Jemaat Itu Menjadi Bingung Membuat Jemaat Itu Menjadi Berartaka Sebab Mungkin Juga Kita sadari Atau Tidak Ada-ada Saja Pelayan-pelayan Firman Tuhan Menjual Firman Tuhan Ini Untuk Untungan Pribadinya Untuk Memperkaya Dirinya Dan Membuat Jemaat Itu Termina Bobokan Dalam Kehidupan Jangan Sampai Kita Berada Di Dalam Situasi Itu Jangan Buat Domba Domba Itu Menjadi Satu Perah Jangan Buat Domba Domba Itu Justru Menjadi Korban Korban Untuk Memperkaya Dirimu Atau Untuk Pekutusan Akan Dirimu Sekali Lagi Paulus Mengatakan Silahkan Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Saudara-saudara Sekalian Pemuda Remaja Paulus Lebih lagi Mengatakan Bahwa Yang dibutuhkan Bukanlah Soal Ini hal yang kedua Soal Bangunan Yang kelihatan Tapi Paulus Mau mengatakan Kalau Jemaat Itu Kalau Persekutuan Itu Dibangun Dengan Pondasi Yang sesungguhnya Yaitu Yesus Kristus Yaitu Tubuh Kristus Maka Umat Itu Maka Persekutuan Itu Akan Kuat Akan Teguh Seperti Seseorang Yang Memendirikan Bangunan Di atas Batu Karang Tidak Akan Hancur Tidak Akan Tergerus Tidak Akan Berantakan Oleh Badai Oleh Pergumulan Oleh Hujan Ras Kalau Pondasinya Kok Kalau Pondasinya Kuat Siapa Itu Yesus Kristus Sendir Dia Bapu Pecuru Dia Pondasi Itu Di Dalam Semua Persekutuan Kita Sama Seperti Kita Umatnya Orang Yang Percaya Kepadanya Kalau Imanmu Teguh Kalau Imanmu Didasari Oleh Kebenaran Firman Tuhan Maka Saudara Tidak Akan Gampang Di Oleh Apapun Badai Di Tengah Tengah Dunia Termasuk Covid-19 Termasuk Virus Corona Memang Menderita Sekali Mengalami Covid-19 Ini Mengalami Virus Corona Ini Kita Seperti Terasin Kita Merasa Terbuang Dan Satu Sisi Kita Takut Ketemu Orang Orang Apalagi Takut Ketemu Kita Tapi Iman Seseorang Yang Dibangun Di Dasar Fondasi Yang Kokoh Yang Bersumber Dari Tuhan Yesus Itu Akan Tetap Tidak Akan Tergoyak Sebab Banyak Jalan Tuhan Banyak Karya Tuhan Yang Akan Memberikan Peneguhan Kepada Amu Memberi Kekuatan Kepada Amu Itu Menjadi Pesan Dan Paulus Mengatakan Silahkan Membangun Di Atas Fondasi Itu Tapi Jangan Sampai Meletakkan Dasar Lain Saya Percaya Gereja Saya Kalau Dasarnya Adalah Kristus Dia Tidak Akan Tergoyak Dia Tidak Akan Hancur Kalaupun Orang Mengatakan Gerejaku Akan Kolaps Saya Percaya Bahwa Kristus Yang Membangun Dasarnya Dan Gerejaku Gerejamu Adalah Tubuh Kristus Kalaupun Kelihatannya Rapu Kalaupun Kelihatannya Tidak Kondusif Tapi Ketika Kita Mengimani Gereja Itu Dibangun Bukan Karena Kepentingan Bukan Karena Kemauan Seseorang Atau Kelompok Selandiri Pasti Gereja Itu Diberkati Tuhan Sebab Dia Adalah Tubuh Kristus Sebab Yesus Menjadi Fondasinya Dan Dasar Yang Kuat Dan Yang Ketiga Paulus Mau Mengatakan Pada Kita Saat Ini Hai Pelayan Pelayan Hai Pekabar Pekabar Injil Ingatlah Akan Ada Saatnya Ajaran Itu Pelayanan Itu Pekerjaan Itu Akan Dibuji Dibuji Oleh Api Dan Itu Proses Di Dalam Pekabaran Injil Tuhan Memang Kata Orang Sekarang Atau Bahkan Kedepan Nanti Memang Yang Lebih Enak Itih Pekerjaan Menjadi Pendeta Parangkali Mencari Uang Banyak Menjadi Pendeta Kenapa Banyak Orang Sekarang Mengalami Pergumulan Bahkan Pergumulan Itu Nanti Akan Semakin Besar Jadi Besok Orang Akan Cari Pendeta Dan Pendeta Pendeta Juga Akan Mewahinkan Perangkannya Dengan Situasi Itu Maka Banyak Mungkin Orang Berlomba Lomba Jadi Pendeta Mau Dari Mana Pun Itu Mau Program 3 Bulan 6 Bulan Jadi Pendeta Ya Terserah Tapi Kita Tidak Mau Menghakimi Tapi Benarkah Itu Ingat Kalau Sampai Itu Terjadi Tuhan Katakan Paulus Di Dalam Kotbahnya Di Dalam Suratnya Kepada Korintus Mengatakan Pekerjaan Mu Itu Akan Diuci Kalau Benar Dia Bersumber Dari Firman Tuhan Kalau Benar Dia Didirikan Di Dalam Fundasi Yesus Kristus Ia Akan Tahan Uci Dan Ia Akan Berdiri Tegap Sampai Kedatangan Yesus Yang kedua Kali Tapi Ketika Itu Tidak Dibangun Sekali Lagi Tidak Dibangun Didirikan Dengan Fundasi Yesus Kristus Itu Kepentingan Mu Pribadi Keinginan Mu Pribadi Sayalah Itu Akan Diuci Dan Itu Akan Habis Dibakar Api Itu Akan Habis Digitin Nengah Di Tengah Tengah Kehidupan Makanya Firman Tuhan Mau Menegaskan Kepada Kita Kalaupun Besok Akan Terjadi Pemilihan Pemilihan Percayalah Kalau Itu Bukan Yang Dipilih Kristus Kalau Itu Hanya Karena Keinginan Mu Pribadi Hanya Kampanye Kampanye Gelap Mu Hanya Karena Engkau Berjalan Jalan Kesana Kemari Kesana Kemari Menjual Namamu Menjual Seseorang Percayalah Tuhan Tidak Tidak Akan Memberkati Itu Karena Itu Tidak Dibangun Oleh Kasih Kristus Tuhan Tidak Pernah Menyukai Pelayan Pelayan Tuhan Tuhan Tidak Akan Pernah Memberkati Pelayan Pelayan Tuhan Yang Seperti Itu Sebab Pekerjaan Itu Didasarkan Oleh Apa Apa Mau Tuhan Bukan Apa Mau Apa Apa Yang Terakhir Yang Menyantarkan Di dalam Keperan Firman Tuhan Tuhan 16 Dan Ayat Yang Ketujuh Tidak Tau Kekamu Bahwa Kamu Adalah Baik Allah Dan Bahwa Roh Allah Diam Di Dalam Kamu Ini Sering Apa Ya Diambil Orang Setengah Setengah Dan Menjadi Sangat Sederhana Dan Ini Untuk Mematikan Tanda Petik Membungkam Barangkali Membungkam Orang Orang Yang Merokok Karena Suka Dipakai Nats Ini Dengan Sesederhana Kamu Tertulis Dalam 1 Korintus Ayat 16 Itu 1 Korintus 16 Itu Tubuhmu Adalah Baik Suci Kau Bakari Tubuhmu Kau Bakari Baik Suci Itu Lalu Orang Mulai Wah Mana Orang Mulai Berpikir Masa Iya Sesederhana Itu Dan Mulai Apa Ya Cewek Cewek Dulu Enak Muda Mulai Begitu Mensakralkan Nats Yang Satu Itu Dengan Pemahamannya Sendiri Untuk Menolak Pacarnya Barangkali Untuk Menolak Orang Yang datang Kepadanya Kena Merokok Pakai Nats Tapi Benarkah Hanya Seserhana Itu Enggak Segala Sesuatu Yang dilakukan Koleh Tubuhmu Sebagai Bait Suci Sebagai Tempat Awal Sesuatu Yang tidak Disukai Oleh Allah Itu Sama Saja Dengan Mengotori Itu Sama Saja Dengan Membakar Itu Sama Saja Membinasakan Baik Allah Ini Bukan Bukan Hanya Persoalan Rokok Walaupun Orang Akan Bilang Apa Ya Makan Rok Kudus Itu Tapi Rokok Yang diproduksi Di Kudus Sekali Lagi Kalau Kita Mengimani Bahwa Tubuh Kita Adalah Baik Allah Yang Mendiami Adalah Allah Maka Segala Sesuatu Kejewekan Yang Tidak Benar Dihadapan Allah Yang Engkau Kerjakan Engkau Lakukan Engkau Ucapkan Dendam Diri Hati Mabuk Ketidak Setiaan Atau Apapun Itu Di Dalam Kehidupan Itu Sama Saja Dengan Membakar Baik Allah Itu Sama Saja Dengan Membinasakan Baik Allah Oleh Seperti Itu Sedara Dikasih Tuhan Yesus Kristus Hari Memahaminya Dengan Lebih Kuat Bahwa Tubuh Ini Diberikan Untuk Kemudian Allah Bahwa Tubuh Ini Dihadirkan Sebagai Baik Allah Bahwa Tubuh Ini Dibangun Oleh Karya Terbesar Dari Allah Semata Maka Persembahkan Tubuh Kata Paulus Dikita Perung Menjadi Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Yang Berkenan Menjadi Dupa Yang Wangi Bagi Tuhan Di Dalam Hari Hari Tuhan Memberkati Amin Terima 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 kasih Tuhan Buat Firman Biarlah Firman Menjadi Kekuatan Bagi Setiap Kami Dan Firman Menjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Hari Lepas Hari Membentuk Keimanan Kami Bahwa Kami Dibangun Dara Kristus Kami Dibangun Di Dasar Fondasi Yang Pokoh Yang Teguh Yang Tidak Keteropan Nambingkang Oleh Bade Kehidupan Oleh Pergumulan Di dunia ini Sebab Kami Tau Kami Percaya Bahwa Kami Ada Di Dasar Di Dalam Fondasi Yesus Kristus Menjadi Kepuatan Kami Terima Kasih Tuhan Dalam Kasih Mu Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Penyakkan Tuhan Virus Korona Amin